Pada hari libur ulang tahun kemerdekaan ke-75, sejumlah objek wisata pantai di Bali dipadati oleh pengunjung. Nah, di pantai Kuta Bali ini dipadati oleh pengunjung sudah sejak pagi, apalagi di sana juga digelar lomba surfing dan juga layang-layang. Berbagai jenis lomba ini mendapat perhatian yang cukup tinggi dari pengunjung, lantaran pesertanya yang mencapai 400 orang. Peserta tidak saja berasal dari kawasan Kuta, melainkan dari daerah lain seperti Denpasar, Tabanan, dan Gianyar. Panitia membagi peserta agar tiba sesuai jam yang ditentukan, guna mengantisipasi membludaknya pengunjung termasuk menutup beberapa akses masuk pantai. Panitia juga mewajibkan peserta serta pengunjung untuk mengenakan masker dan selalu mengimbau kepada pengunjung dan peserta agar menjaga jarak. Ya, ini yang sudah kangen dengan Bali, kita memantau bersama situasi liburan di Bali. Kita akan sapa produsen lapangan CNN Indonesia, Ayu Dewi di Kuta Bali. Halo, selamat siang Mbak Ayu. Seperti apa ini kemeriahan suasana di pantai Kuta Bali saat ini kan sedang diadakan lomba. Seperti apa Mbak Ayu? Megi dan Anita, ya memang saat ini cuaca khususnya di kawasan objek wisata pantai Kuta ini sangat panas sekali. Namun tampaknya tidak menyurutkan minat dari para peserta dan juga pengunjung yang ingin memadati lokasi di objek wisata pantai Kuta ini. Megi dan juga Anita, saat ini memang serangkaian hari hut kemerdekaan ke-75 dan juga hari libur di kawasan objek wisata pantai ini membludak sekali. Dan artinya cukup padat sekali masyarakat yang datang ke sini untuk menyaksikan kegiatan yang digelar oleh lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM Kuta. Serangkaian hut RI ke-75 yaitu kegiatan surfing dan juga ada kegiatan layang-layang yang saat ini berada di belakang saya. Jadi kegiatan lomba layang-layang ini itu diikuti kurang lebih 400 peserta yang tidak hanya berasal dari kawasan Kuta namun juga dari beberapa daerah seperti Denpasar, Giyanyar dan juga Tabanan. Jadi pesertanya yang cukup banyak ini juga Panitia membaginya agar memang tetap terjaga physical distancing artinya bahwa kawasan ini tidak terlalu padat. Jadi Panitia juga setiap saat menginformasikan kepada pengunjung maupun peserta untuk selalu menjaga jarak. Di sini juga dipantau bahwa ada beberapa akses masuk sebenarnya yang menuju Pantai Kuta namun Panitia menutup beberapa pintu akses itu hanya satu dua saja yang dibuka agar tidak terlalu banyak pengunjung ataupun juga anggota dari peserta yang datang ke kawasan Pantai Kuta ini. Memang sejak dibuka objek wisata Bali untuk wisatawan Nusantara pada tanggal 31 Juli kemarin di Bali sendiri memang mendapat kunjungan pariwisata yang meningkat. Artinya beberapa objek wisata seperti kawasan Pantai kemudian juga berwisata yang bernuansa alam itu memang meningkat mencapai 15 persen. Artinya dari sebelumnya atau sebelum dibuka bagi wisatawan domestik pada tanggal 31 Juli kemarin. Artinya jika kemudian kunjungan wisatawan atau yang datang dari berdasarkan di Bandara Ngurah Rai sendiri hanya sekitar 1.700. Namun kemudian dua pekan ini setelah dibuka bagi wisatawan Nusantara kunjungan sudah menaik menjadi 2.000 orang hingga 2.700 orang yang datang ke Pulau Dewata Bali. Artinya bahkan ada 700 orang yang setiap harinya datang ke Pulau Dewata Bali sidanya untuk kemudian menikmati beberapa objek wisata di Bali. Memang untuk saat ini memang pemerintah Provinsi Bali masih memfokuskan pada pembukaan daerah-daerah wisata untuk yang bernuansa air. Kemudian seperti pantai, kemudian alam juga yang dibuka termasuk hotel dan restoran. Namun juga dengan penerapan protokol kesehatan. Seperti saat ini walaupun di tempat terbuka seperti ini memang Paditya selalu mengumumkan untuk agar pengunjung memakai masker. Kemudian untuk tidak berkerumun atau tetap menjaga jarak. Sehingga tidak kemudian bisa dapat mencegah penyebaran COVID-19. Artinya terus bertambah di saat ini yang terjadi. Dan memang Bali sendiri ini bersiap meski kemudian pemerintah sendiri masih belum memastikan apakah akhirnya akan dibuka pada tanggal 11 September nanti untuk wisatawan mancanegara. Namun pemerintah Provinsi Bali setidaknya berharap cukup baik dengan adanya sudah dibuka kemudian wisatawan bagi Nusantara. Artinya walaupun masih terjadi pandemi di Pulau Bali namun perekonomian masyarakat juga tetap berjalan. Artinya dengan adanya kemudian wisatawan Nusantara yang datang ke Bali setidaknya bisa memberikan stimulus atau setidaknya bagi mereka yang menawarkan akomodasi. Seperti kalau sempat kami kemarin meliput atau menanyakan beberapa pemilik akomodasi yang walaupun meningkatkan cukup kecil namun setidaknya peningkatan 1 hingga 6 persen itu sangat berarti. Artinya kehidupan mereka bisa dapat kembali. Demikian Maggie dan juga Anita. Ya Ayu kami bisa merasakan antusias warga dan juga wisatawan karena banyak sekali warga yang di belakang Anda ini kami juga bisa melihat mereka sebenarnya tidak menarakan protokol kesehatan yang ketat. Apabila mereka terpapar COVID-19 bagaimana dengan penanganan medis di Bali sendiri? Apakah rumah sakit di Bali ini siap untuk menangani pasien COVID-19? Iya Maggie dan juga Anita. Memang tadi sempat kami pantau bahwa cukup banyak sekali masyarakat kemudian yang datang dan memang tidak menjaga jarak. Namun Panitia sendiri tetap mengumumkan bahwa harus menjaga jarak dan tidak berkerumun. Untuk mencegah saat ini sendiri Provinsi Bali menyiapkan sejumlah rumah sakit yang memang disiapkan untuk bagi mereka yang terpapar dengan virus COVID-19. Meskipun dari data pemerintah sendiri dari gugus penanganan COVID-19 sendiri itu tingkat kesembuhan dan jumlah yang mencapai 3 ribu orang itu dengan kesembuhan sekitar 70 persen itu dinyatakan masih pemerintah masih dapat diatasi. Dan pemerintah sendiri Provinsi Bali menangani kasus penyebaran COVID-19 ini dengan menyediakan sejumlah tempat tidak hanya di rumah sakit seperti misalnya rumah sakit Unut, kemudian rumah sakit Sanglah Denpasar, namun juga mengintensifkan artinya tempat-tempat isolasi yang bagi masyarakat kemudian mereka juga pemerintah juga artinya seperti pemerintah kota Denpasar yang mengadakan terus rapi tes kepada masyarakat yang ada di pasar misalnya kepada para pedagang pasar untuk kemudian mencegah merobatnya virus COVID-19 dan juga untuk meminimalisir terjadinya penyebaran. Jadi sejauh ini memang pemerintah Provinsi Bali melalui gugus tugasnya telah mempersiapkan rumah sakit-rumah sakit baik juga dengan mengantisipasi dengan meminta dengan keterangan administrasi. Misalnya seperti pengunjung yang datang atau para pelaku-pelaku perjalanan di Bandar Udara Ngurah Rai termasuk juga di pelabuhan-pelabuhan dengan surat keterangan rapi tes dengan hasil yang non-reaktif termasuk juga hasil swab tes yang menyatakan negatif COVID-19. Baik terima kasih Mbak Ayu Dewi melaporkan dari Pantai Kuta Bali dan selamat bertugas kembali.